Saudara informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo menegaskan kekerasan yang terjadi di Gaza Palestina tidak bisa ditolerir. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan perundingan damai harus segera dimulai. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para pemuka agama saat membuka R20 International Summit of Religious Authorities di Jakarta. Presiden menyebut, pemuka agama berperan penting menjembatani perdamaian dunia, khususnya di Palestina. Dan pembantian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikitpun. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai.